Takut pake TWS model beginian pas waktu olahraga di jalan, tapi giliran ganti yang model open ear begini, suaranya malah jadi gak garuan. Gimana kalau ada TWS open ear yang suaranya bagus? Nah emang guys, ini tuh jadi problem buat kebanyakan orang yang pengen tetap bisa dengerin musik sambil olahraga outdoor, tapi gak mau mengorbankan safety mereka. Di sisi lain mereka pengen tetap dengerin musik yang kualitasnya bagus, tapi sayangnya TWS open ear, terutama yang budget yang murah, kualitas suaranya itu kurang bisa diandalkan. Nah baru-baru ini gue nyobain TWS open ear yang budgetnya up, berharap kualitas audionya lebih baik. Namanya adalah Open Rock S, TWS open ear dari One Audio. Jadi ini adalah TWS yang secara desain memang dibuat untuk berolahraga. Sama seperti TWS open ear lainnya, jadi dia tidak dimasukkan ke lubang telinga, maupun diposisikan menutupinya. Tapi cuma di dekat lubang telinga aja. Jadi suara di sekitar kita seperti klakson, suara kendaraan yang berdekat, teriakan orang, dan lain sebagainya, masih bisa kita dengarkan. Jadi walaupun sambil dengerin musik di jalan, kita bisa tetap lebih aman. Nah ini tuh beda ya dengan TWS bone conduction yang merabatkan getaran bunyi via tulang. Jadi kalau misalkan kita pakai TWS bone conduction, biasanya buat yang belum terbiasa itu bakalan merasa gatal di sekitar area TWS-nya. Nah kalau pakai ini, enggak guys. Untuk model TWS-nya ini pakai ear hook guys, jadi lebih aman karena enggak gampang jatuh pas dipakai buat jogging sekalipun. Kalau kurang nyaman atau misal posisinya kurang pas, tinggal dibengkokin aja di bagian gagangnya. Fleksibel dan bisa diatur. Untuk orang berkacamata apakah masih nyaman? Jawabannya masih guys. Tapi memang, fitting-nya ini lebih susah didapatkan dibanding TWS sejenis yang ukuran tangkainya lebih kecil. Jadi ya, rada sabar dikit aja. Ini tuh untuk mekanisme kontrolnya sudah via kapasitif touch guys. Jadi kalau misalnya kita mau pindah-pindah lagu ataupun play dan juga pause, tinggal kita tap aja. Udah dibekali dengan sertifikasi tahan air IPX5 water resistant juga. Jadi kalau misalnya kena keringat ataupun kehujanan, ini udah aman. Di bagian speknya, dia pakai Dynamic Driver 16,2 mm Premium Bio Divergent dengan Tube Bass Technology. Klaimnya, ini bisa memfokuskan dan memperkuat bass langsung ke telinga. Dan juga meminimalkan kebocoran suara. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari bentuknya, memang posisi drivernya tuh arahnya rada nyerong. Untuk Bluetooth-nya, sudah versi 5.3 dengan kodek up to AAC. Sudah ada 2 built-in microphone juga dengan noise cancellation buat nelfon, biar suaranya lebih jernih. Tapi sayangnya, gue nggak punya hape yang kompetibel buat ngetes microphone-nya. Jadi, kita skip aja. Untuk speknya udah termasuk tinggi ya, mengingat harganya juga terbilang lumayan. Nah, experience saat kita dengarkan musik dari TWS Open Air kayak gini, bakalan berbeda jauh dibandingkan kita dengarkan dari TWS yang modelnya in-ear guys. Kalau TWS in-ear, kebanyakan suaranya terdengar ada di dalam kepala. Sedangkan TWS Open Air kayak gini, suaranya kedengeran ada di luar kepala kita. Jadi, bayangan sound staging-nya itu lega banget. Kelebihannya, untuk detail posisi instrumen dan juga layer-nya itu lebih mudah di-notice guys. Di TWS ini, gue juga merasakan hal yang sama. Ngedeng-ngedeng musik bisa lebih rileks dan juga nggak pengang pastinya. Untuk suaranya, gue rasa buat kalian yang suka TWS dengan suara yang fun, tapi pengen kadar bass-nya nggak terlalu over, ini TWS yang pas buat kalian. Tonalnya balance slightly warm, dengan karakter suara vokal dan juga treble yang clear dan cukup detail, namun dengan bass yang porsinya sedikit lebih dominan. Karakter bass-nya nggak lebay, masih berbodi dengan sedikit punch. Nah, sayangnya, TWS ini nggak didukung dengan software aplikasi buat custom equalizer. Gue udah coba download aplikasi Open Rock, tapi memang dia tidak compatible. Tapi, semoga aja, kedepannya bakalan didukung oleh aplikasi biar kita lebih mudah untuk custom equalizer-nya. Nah, untuk sementara, untuk ganti-ganti EQ, bisa dengan cara pause playback musik yang lagi kita mainkan, lalu tekan dan tahan 2 detik pada kedua TWS. Ada 2 preset EQ yang tersedia, yaitu Rock dengan tonal yang sudah kita bahas tadi, dan satu lagi yaitu Relax, yang suaranya lebih minim bass dan cenderung flat. Nah, kalau kalian mau beli, kira-kira dapat kelengkapan apa aja? Yang pertama, dapat charging case yang bentuknya panjang. Ini tuh ada lampu indikator sisa baterainya, yang menurut gue lumayan penting buat ngecek sisa baterainya. Ngecasenya udah USB-C pastinya, dan di dalamnya ada TWS dengan layout yang seperti ini. Lalu, dapet juga kabel USB-C, kertas-kertas, lalu kartu garansi resmi dari Denka Pratama Indonesia. Garansi ini selama 1 tahun, guys, jadi pastikan kalian kalau beli, wajib yang ori, yang ada garansi resmi 1 tahun dari Denka Pratama Indonesia. Link-nya ada di deskripsi video ini. Nah, segitu aja tentang TWS Open Rock S ini. Semoga olahraganya tambah semangat dan nggak gampang bosen. Bye!